Intro Roket dan medium airway device 2 Kostrat laksanakan latihan penembakan di Puslatpur Marinir Setubondo Intro Pangdivis 2 Kostrat Bayacatan I.A.D. Muhammad S.H. meninjau latihan menembak senjata berat teknis Satuan Arbat Sacer device 2 Kostrat di Puslatpur Marinir Baluran Setubondo 13 Oktober 2021 Dalam Latbak Jatrat Nis Satuan Arbat Sacer device 2 Kostrat menggunakan alutsista canggih yang dimiliki diantaranya roket MLRS Aostros 2MK6 Meriam 76mm M48B1 A111 dan Meriam 105mm HMM-101A1 serta alutsista lainnya Salah satu senjata canggih yang tergolong baru dimiliki Satuan Arbat adalah roket Aostros 2MK6 yang merupakan Multiple Launch Rocket System jenis roket andalan yang dimiliki TDIAD khususnya Satuan Union Arbat 1 Kostrat sebagai senjata bantuan tembakan latihan melibatkan alutsista canggih Satuan Arbat Sacer device 2 Kostrat Dalam pengoperasiannya Aostros 2MK6 beroperasi dengan kendaraan truk 6x6 yang dapat melaju hingga 110 km per jam dan mempunyai jarak jelajah hingga 600 km Alutsista canggih lainnya adalah Meriam 155mm Kaisar yang dilengkapi sistem terkomputerisasi dan otomatis Senjata ini merupakan kebanggaan Satuan Union Arbat 12 Kostrat Latihan dilaksanakan sesuai dengan program latihan tahun 2021 dalam melaksanakan Lightback Jack Trat Nis yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme dan mengasah kemampuan dalam bertempur Dalam peninjauan Peng Divis 2 Kostrat mengaku bangga atas semangat prajurit Arbat dalam melaksanakan latihan menembak senjata berat Latihan untuk meningkatkan profesionalisme dan mengasah kemampuan prajurit Sebagai satuannya mengawaki alutsista tercanggitan IAD harus diimbangi dengan meningkatkan keahlian dan ketangkasan prajurit Dalam latihan ini turut disematkan berifat kehormatan armat untuk Pang Divis 2 Jenderal Bintang 3 TNI pantau lusinan alutsista canggih di Korea Komandan Komando Pembina Dokterin Pendidikan Darat TNI Angkatan Darat Latihan TNI Antomukti Putranto berkesempatan menghadiri International Aerospace Defense Exhibition 2021 di Seoul, Korea Selatan Selasa 19 Oktober 2021 Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari akun Instagram resmi Kodi Kelatan kedatangan lejian TNI Antomukti Putranto ke EDX 2021 mewakili kepala staff TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Edeka Perkasa Dalam ajang yang dikelar Seongnam Air Force Base Pangkalan Angkatan Udara Seongnam Seoul dan Kodi Kelatan menyaksikan langsung sejumlah alat utama sistem persenjataan produk industri pertahanan Korea Selatan Tak hanya dari laman negeri Korsel ada pula sederet alutsista yang berasal dari produsen internasional lainnya Tercatat ada 45 perwakilan negara dari seluruh dunia yang menghadiri event dua tahunan ini Pada kesempatan tersebut Dan Kodi Kelat mengunjungi beberapa bot dari berbagai produsen alutsista didampingi LTS Pertahanan Republik Indonesia untuk Korea Selatan Kalonel PNB Imam Soobekti Dan Kodi Kelatat menyaksikan banyak alutsista berteknologi canggih TNI Angkatan Laut akan menggelar latihan operasi OVBTA-2021 di Kepulauan Riau Latihan operasi yang bakal dilaksanakan pada 22 Oktober 2021 itu melibatkan sistem kesenjataan TNI AL dari Komando Armada 1 Kormada 2 Kops Marinir Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL Latihan ini merupakan latihan yang rutin kita laksanakan dalam rangka menjaga mempertahankan profesionalisme prajurit selagu matra laut Kata Panglima Kormada 1 TNI AL Langsamada Buddha Arsyad Abdullah di Jakarta pada Selasa 19 Oktober Arsyad mengungkapkan sebanyak 33 kapal perang Republik Indonesia turut mengikuti latihan operasi tersebut Kemudian sejumlah kendaraan tempur dari Kops Marinir juga terlibat dalam latihan ini Selain itu, dia menunturkan pasukan yang ikut pada latihan operasi OVB 2021 terdiri dari 1 Brigade Infantari atau sekitar 1.300 personil Sedangkan jumlah awak KRI yang terlibat kurang lebih 2.700 personil Jadi total semua sekitar 4.000 personil yang latihan Ujarnya Arsyad yang juga ditunjuk sebagai Panglima Komando Tugas Gabungan Amfibi oleh Kepala Staff Angkatan Laut Langsamana Yudho Margono berharap seluruh prajurit betul-betul memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan latihan tersebut Sehingga latihan operasi OVB itu dapat berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang ada Latihan ini tentunya diharapkan nantinya kita selalu dapat menjaga profesionalisme kita sebagai kekuatan pertahanan negara di laut Jadi tetap kita harus konseptrasi dan mengerti apa yang harus kita kerjakan Tutur dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!